PEMBICARA 1 Diharapkan dapat menjadi salah satu upaya membangun optimisme dan pertahanan diri bagi masyarakat dalam menghadapi berbagai macam tantangan. Ada pun program yang akan dilaksanakan antara lain corblok jalan sepanjang 447 meter, pembuatan talut, perbaikan MCK, dan pemberian bantuan RTLH. Seluruh program yang dilaksanakan di Dusun Tegal Rejo RT4 Kalurahan Giri Rejo Kapanewon Imogiri ini sudah dimulai sejak hari ini selasa 11 Oktober 2022. Selain pembangunan fisik juga dilaksanakan pembangunan non-fisik berupa penyuluhan bidang bila negara dan kesehatan. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih dalam sambutannya memberikan apresiasi atas penyelenggaraan program TMMD Sengkuyung tahap ketiga ini. Beliau berharap program ini dapat semakin meneguhkan semangat kebersamaan dan kegotong royongan di tengah masyarakat. Kabupaten Bantul itu kan memerlukan penyempurnaan terus-menerus infrastruktur pedesaan, yaitu sarana-prasarana fisik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apa saja itu diantaranya jalan, talut, gangket, corblok, termasuk jembatan, saluran irigasi, saluran drainase, banyak sekali. Jadi dengan adanya TMMD Sengkuyung tahap tiga tahun 2022 ini, tentu akan semakin mempercepat, mengakselerasi penyempurnaan sarana-prasarana infrastruktur pedesaan. Dan itu kita butuhkan. Dan kebutuhan terhadap infrastruktur pedesaan itu luar biasa besarnya. Sehingga kita membutuhkan sinergi, kolaborasi, tidak hanya APBD Kabupaten Bantul saja, tetapi juga APB DDI, APBN, Dana Desa, dan termasuk anggaran dari TNI. Dan Alhamdulillah TMMD di Kabupaten Bantul itu sudah sekian, mungkin sudah sekian puluh, mungkin sudah sekian ratus sekali. Dan itu sukses. Jadi ukuran suksesnya itu adalah infrastrukturnya terbangun dengan bagus, dengan kualitas yang lebih baik, dan rasa handarbeni, rasa memiliki masyarakat itu tinggi, karena masyarakat juga turut membangun bersama TNI. Nah, pola semacam ini sangat penting kita lanjutkan, karena tidak hanya kualitas fisiknya saja, tetapi juga semangat kebersamaan, manunggalnya TNI dan masyarakat itu mahal harganya. Itu yang kita butuhkan untuk membangun bangsa ke depan. Terima kasih telah menonton!